Intro Yeay yeay ternyata kembali Gi Moce Masih bersama dengan si Ganteng James Purba Oh gue kira gue People gue udah nyiapin thank you gue lagi Udah kayak thank you Gi Wow gapapa 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 Emang karena tuh harapan ternyataan Ada si Ganteng James Purba dan si baik Si baik Julio ya Biasanya orang jelek dibilangnya baik doang Hahaha Biar ga nyakitin ga? Oke tapi di segmen kali ini kita Akan kepoin kehidupannya seorang James Purba Oke Pengen kepoin apa Julio? Kalo gue penasaran ya James Purba Sebagai seseorang yang Sudah menekuni dunia Ini bisa dibilang sportcaster berarti ya? Sportcaster ya Udah berapa lama Dan awalnya kenapa suka olahraga apa? Itu gue dapet program sport Sport Today Jadi waktu itu pertama kalinya gue disitu Sebagai sportcaster dan Mungkin bisa dibilang kemudaan pada saat itu Cuman pada akhirnya 17 tahun Gue kira umurnya 9 tahun Gue kira anak umurnya 9 tahun jadi sportcaster 17 tahun gue bawain program yang Sebetulnya belum diperuntukkan untuk 17 tahun gitu kan Cuman pada akhirnya gue dapet pengalaman disitu Dan upgrade nya lagi adalah ketika gue disuruh bawain Euro 2016 pada saat itu Cuman memang karena berhubung pengalaman masih belum banyak Jadinya ya biasa belepotan gitu-gitu Gue sempet kayak bener-bener pengen mundur sebetulnya Dari sportcaster Karena pada saat itu gue dapet 2 opportunity Ya Jadi 2 opportunity itu di TV nasional Dan sementara secara mental gue masih belum siap Oke Dan itu gue belepotan sama sekali Gue gak sesuai dengan mungkin yang diharapkan gitu kan Pada saat itu ketika udah selesai Jadi gue tuh suka banget kalo misalkan Ada kesempatan misalnya kalian lagi siaran gitu ya Gue dateng gue observasi Gue liat gitu loh Oh kayak gini ya kayak bawain program ya gitu kan Waktu itu gue masih inget banget yang siaran itu Tris Irawan Jadi udah senior gitu kan Gue ngeliatin dia tapi Ada orang yang masih di studio Kebetulan memang dia bersangkutan dengan program itu Ngomongin gue Jadi kayak dia kurang puas Dengan apa yang gue kerjain Dan itu gue masih ada di studio Gue observasi dan gue denger Akhirnya gue keluar gue nangis Dan dari situ kayak gue memutuskan untuk Mungkin ini masih belum jalan gue kali ya gitu That's why gue coba untuk Berubah haluan Gue coba untuk program musik Gue coba untuk program infotainment gitu Wow Tapi dia sama James Spurwa jadi kecewa ya Apalagi sama gue sama Kiki ya Hahaha Gue bilang sama orang Jangan terlalu cepat kecewa bang Hahaha Ketemu dulu sama dua orang ini Bener Tapi apa sih yang disiapin kalo pengen jadi Apa presenter support gitu Yang disiapin pastinya Yang pertama Pede ya Gue yakin kayak semuanya itu Pasti membutuhkan percaya diri Mentality gitu kan Dan Knowledge Terutama di bidang sepak bola gitu kan Makanya kalo untuk gue sendiri Biasanya Sebelum gue siaran Hamin satu kalo ngehamin dua Gue nyiapin materi Gitu loh Nyiapin materi Nulis Sama kayak startup comedian ya Ya bener 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 Nulis materinya gitu Dan kebetulan gue Pingin banget sih sebetulnya nulis pake laptop Atau mungkin pake tab gitu Tapi gue gabisa gue pake cara lama Jadi kayak bener bener nulis Karena itu lebih cepet banget Justru itu sebenernya Yang paling the most effective way Adalah lu tulis tangan Exactly Karena muscle memory namanya Dia akan connect ke Your brain Asics itu dimana And then your brain will cross S To coffee maker Coffee maker Ya barista lo Bikin coffee Hahaha Oke Tapi coba dong praktekin Aku pengen liat kalo kamu lagi Jadi presenter Sportcaster Tadi tuh Oke jadi ketika nanti gue opening Gue nanya ke lu ya Kalo gak ke Kiki ya Kan ada punditnya Ada komentatornya Oh iya Tadi kan kita intro Oh kalo intonoh Jebret lu Iya kan Kalo intonoh Jebret Oke 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 Gue openingnya Aku Maria Fania ya Cuka bareng tuh Jebret sama Maria Fania lu Gitu Gitu Oke 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 Mulai ya mulai ya Bung Julio Kiki Sab Iya Kiki Fania Kiki Fania oke Julio Jebret Julio Jebret oke Salam olahraga Halo viewers dimana pun anda berada Selamat datang di dalam lanjutan dari Viva Matchday Tentunya di hari ini kita akan menyaksikan Laga yang seru Antara Indonesia versus Timur Neistat Seperti apa nanti jalannya pertandingannya Tentunya saya tidak ada sendiri Disamping saya sudah ada Kiki Fania Dan juga Bung Julio Jebret Halo semua Salam olahraga Salam olahraga Bagaimana kabarnya Baik Mariani Baik Oke Jebret Olah Lo yang ingin tanya nih Ke Bung Julio Jebret ya Iya Untuk persiapan dari Indonesia Sejauh ini seperti apa Dibawa asuhan dari Sintayong Karena pemain-pemain yang digunakan Notabene adalah pemain muda Bagaimana tanggapan anda Ya tanggapan saya Bung Jebret gak pernah Alisannya ke atas mikir Kayak Gak mau apa ya Gak mau gitu Gak mau apa ya Gak mau Persiapannya ya Mending tuh anak-anak pelajar bahasa korea dulu ya Kalau menurut saya Dari Anjong Aseo mungkin ya Karena takutnya apa-apa dari Sintayong itu tidak ter Tidak ter bersih gitu dalam hati Dan juga rangkap sajadah Gitu Iya 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 Jadi implementasi dari pemain ya Fermentasi seperti tape ya Iya betul-betul sekali Dan intinya adalah lapangan hijau adalah Hijau Oke Thank you Bu Julia Jebret Sekarang giliran untuk Kiki Vania Kalau Vania sih suka banget sama Asnawi ya Oke Iya 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 Ini bukan olahraga lebih keolah iman ya Kak Ya begitulah seperti itu tadinya Iya susah loh Susah loh iya Enggak maksudnya Kayak kalau sportscaster kan Berarti ketika dilempar pertanyaan Lo harus tau tentang tim itu Iya lah Lo harus tau tentang Yah gue ditanya tim Indonesia Ame Shin Tae Yong sih Ya gue pura-pura kesurupan Tapi lebih suka nge-acting atau jadi host Keduanya suka banget sih sebetulnya Jadi kalau untuk acting itu awalnya Gue kenal dari Almarhum Didi Petet Jadi pada saat itu Om Didi Petet Om Didi Petet Kenal-kenal Enggak Kayak akrab ya Enggak cuman waktu itu gue juga sempat kayak ada project Gue memerankan sebuah tokoh Nah kebetulan toko itu dulu terkenal diperkenal oleh Om Didi Petet Oh kabayan Bukan Emon waktu itu catatan si Boy Sadly Ketika persiapannya ya Om Didi Petet sudah Almarhum gitu Jadi gue tidak sempat ketemu langsung dengan beliau Jadi gue nonton aja di Youtube gitu Padahal kalau saya masih bisa ketemu Bisa observasi langsung gitu ya ngomong sama beliau Iya dan satu hal yang gue inginkan Ketemu Om Didi Petet sih Iya jadi awalnya memang yang Mau ketemu Om Didi Petet boleh ya Oke jadi awalnya itu Emang di Jogja gue ikut teater Nah disaat gue dapet beasiswa yang di MNC itu Kebetulan pengajarnya Almarhum Didi Petet Bersama dengan regu kerjanya dia di IKJ Oh iya iya Nah dari situ gue Apa ya kayak dibuat jatuh cinta lah sama dunia seni peran gitu kan Dan ditambah lagi juga Kenapa kok gue Ini alasan kenapa kok gue juga Mengambil sportcaster Infotainment Atau program apapun itu Karena menurut gue ada Ada synchronize nya gitu loh Iya 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 Karena kan itu semuanya Kita tinggal memposisikan kan Kadang kalau misalnya kita bawain acara Samanya kita acting sebagai host Acting sebagai Aku polisi gitu kadang-kadang kan Kadang-kadang OB gitu Banyak ya kiki perannya ya Gak cuma aku Tapi juga Jams punya hobi yang banyak Dan gak biasa Nah Kepo seperti apa ini dia Video Ngomong sendiri Ngomong sendiri Udah dari kapan kayak begitu Gua eh Gua ada kenal psikolog sih Kalau emang lo butuh Gapapa gak apa-apa itu oke Tapi ada Marcel gitu Oh iya Marcel kemudian juga Kemarin bintang tamu Punya kebiasaan ngomong sendiri juga Enggak itu Lu ngomong sendiri Apakah untuk meyakinkan diri lu Atau lu lagi dialog Atau latihan Latihan sih sebetulnya Ya udah kita serius Latihan tapi kadang juga ngomong sendiri Jadi kalo seandainya Gua lagi gak ada kerjaan gitu kan Di kamar gitu Terus abis itu Tiba-tiba ada yang lagi gua pikirin Gua biasanya omongin Gitu Coba gimana sih Tanya Coba misalnya Apa ya Coba misalnya ngomongnya gimana Ngomongnya gini misal kayak tiba-tiba Wah nih kalo seandainya nanti Liverpool dia boyong Louis Dias Bakalan seru banget nanti diri ini serang Karena ada Mane, Salah, Dias Itu lu ngomong sama diri sendiri tuh Iya sendiri aja Terus diri lu sendiri Jawab Ngejawab gak? Oh gak gak jawab Aneh Kalo Marsha jawab Kalo Marsha jawab Marsha Bidianto tau kan Kayak gini Hai salat pagi ganteng Salat pagi ganteng gitu Nah kalo itu yang butuh psikolog Jago pagi sih dia Jul Nah itu dia Dan selain dia jago ngomong sendiri ya Katanya James Purba juga jambal Apa tuh? Jago gombal Wow Masa sih kita lihat dulu aja ya videonya Itu dia Coba Aku mau ngombalin Yafi Tesa Oke Yafi Berapa? Apa? Berapa kali aku harus bilang sama kamu kalo kamu nanti cantik? Ternyata ngapak juga ya Belajar gombal dari mana? Dari gomong sendiri tadi? Apa? Dari seluruh satu jurus Gampal James Dua tambah tiga berapa? Lima Kita selalu bersama Hahaha Gitu dong Coba dong James Aku pengen juga dong Dua kurangin satu Satu Kita selalu bersatu ya Wuuuuh Selalu dong Kombalin dua dong Ki Ikan? Ikan apa? Lu alih tembak-tembakannya Hahaha Apa? Ki Punya tang gak? Tang Buat apa? Gapunya Buat aku ngebuka hati kamu Wuuuuh Pintu gudang kali Pintu gudang kali hati gue ya kan Aduh kan gue gak gombal Gue ditangki sama Kiki banget Iya tapi apresiasi sih Iya Lu kan biasa digombalin Hahaha Cewek banget itu Hahaha Oke guys Jangan kemana kemana Jangan kemana Jangan kemana gonna